Halo, hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali Selamat berjumpa lagi dengan channel ini Channel saya Denang Indra Dalam rekaman video iseng ya, seperti biasanya Seputar adenium yang di-share secara free Di dunia maya Nah, baik man Dalam video kali ini Saya akan coba sharingkan satu hal lagi pada teman-teman semua ya Jika beberapa waktu lalu kemarin saya sudah Membuatkan videonya Dan juga sekaligus sharing pada teman-teman semua ya Tentang bagaimana cara melacak genetik pada adenium Dan saya menggunakan contoh Untuk pelacakan gen warna kuning ya Dalam video kali ini saya akan coba sharingkan bagaimana jika Selain warna kuning Misalnya adalah Yang tidak kalah fenomenalnya ya Yaitu warna black Atau adenium seri black Ya, saya akan mencobanya Masih dengan Proses yang sama Dengan menggunakan bahan yang sama pula Tetapi bagaimana efeknya jika pada adenium yang ber Nuansa black Ya, berseri black Oke, saya akan mengambil contoh random saja ya Maksudnya yang Apa ya Yang masih meragu dia punya tanda Tanda varian black atau tidak Ya, saya akan mencoba mencarinya Yang ada-ada saja di dekat sini ya Oke, seperti apa Saya akan tunjukkan pada teman-teman semua Nah, baik teman-teman Di depan layar teman-teman semua Saya mengambil satu dari Di antara pohon-pohon yang ada di depan sini ya Dan ini adalah Menurut saya pohon ini memiliki gen warna Hitam atau black Ya, namun kondisinya saat ini Kondisinya tertutup Oleh Warna kulitnya Kulit arinya ya Yang ini Ini tentu saja akibat karena terpapar oleh sinar matahari Ya, nah Dengan pengaplikasian Pupuk yang Kemarin saya sampaikan pada teman-teman semua Diharapkan Warna yang dominan pada pohon ini Pada kulit batang ini Akan muncul ke permukaan ya Otomatis Ini juga bagaimana cara membersihkan Kerak-kerak yang ada pada kulit batang teman-teman ya Ya, jadi fungsinya salah satunya seperti itu Saya akan mencobanya dengan Pohon di depan teman-teman semua Di sini saya sudah siapkan airnya Saya menggunakan campurannya Ya, dosisnya masih sama Ya, seperti di video sebelumnya Teman-teman bisa tonton video saya Tentang cara bagaimana melacak genetik ya Sekaligus Saya menggunakan Pupuknya ya Oke Saya akan mencobanya Menggosokkan Ini teman-teman ya Digosok pelan-pelan saja Ya Oke teman-teman Jadi Intinya Bahan ini juga bisa untuk Menggelontor Kotoran ya Yang sudah bergerak pada kulit Batang adenium Ya Nah, dengan Kotorannya Apa namanya Tergelontor Otomatis warna asli di dalam Kulit batangnya Dia Akan nampak semakin lebih Jelas Ya Nah, bisa teman-teman Perhatikan Sedikitnya ada sedikit Perubahan warna Ya Jadi Bukan semata-mata Hanya karena faktor Obat ini Namun tetapi Ini karena memang Dasarnya warna genetiknya Dia memiliki warna genetik Black Ya Seperti di video kemarin Jika memang ini terjadi Pada batang yang yellow Bukan semata-mata Karena obat ini Dia menjadi batang yellow Namun karena memang Batangnya memiliki Kekuatan gen Yang berwarna yellow Ya Kita hanya mengupayakan Bagaimana warna itu Muncul ke permukaan Oke Seperti yang tapak di layar Teman-teman semua ya Ini semi-left Ya Oke Nah, teman-teman Sekarang bisa perhatikan Kondisi pohon yang tadi Sebelum diaplikasikan Dan kondisi saat ini Ya Jadi kelihatan Lebih pekat Ternya ya Oke Bagi teman-teman Yang sudah pernah mencoba Atau yang saat ini Sedang mencoba Silahkan testimoni Di kolom komentar ini Sharingkan juga Pada teman-teman Ada mania lain Agar Tahu apa reaksi Dan dampaknya ya Penggunaan obat ini Tentang Apa Efeknya pada tanaman Teman-teman semua Baik teman Hanya ini yang bisa saya sampaikan Di video kali ini ya Hanya ini yang bisa saya bagikan Kita lanjut ke video-video Berikutnya ya Ada banyak sekali Tip-tip singkat Seputar adenium ya Yang akan saya bagikan Pada teman-teman semua Hanya di media ini ya Di media youtube Sekali lagi Mohon maaf jika ada salah-salah kata Sukses buat ademania Sukses buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bravo Ademania Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax